Intro Udis, Fadli Ahmad mau ngajak kita kulineran dengan menu Internasional Tapi pastinya tetap lenceh Apa itu? Menunya jelas gak biasa dan jarang yang kita temuin Kita mau nyobain kuliner tradisional khas Pakistan Langsung aja kita lihat Sekarang kita lagi di tempat ada di pusat kuliner Timur Kita mau cari makanan, ada yang terkenal disini katanya makanan-makanan tuh khas-khas Pakistan Wih asik nih foodies, jarang-jarang kan kita makan menu tradisional Pakistan gini Tapi sebelum nyobain supaya tambah kihoi nih Kita mau ikut bantuin ah masaknya supaya tau juga cara bikinnya Nah ini dia bumbunya yang udah kita lihat Nah ini dimasukin ke sini, ini kare? Itu kare buat nasi biryani Untuk nasi biryani Hmm manis banget Aroma harum bumbu khasnya ini berasa banget foodies Langsung menggugah selera Boleh saya coba? May I try? Aduk-aduk Buka juga ya? Oh training, oh oke mantap Foodies kita lihat masaknya ya Kayaknya udah kelihatan enak nih belum apa-apa Aduh jadi gak sabar pengen cepet mateng Ternyata memang masak ini gak gampang Jadi makanya kenapa khas banget dari masing-masing negara itu punya ciri khas sendiri-sendiri Oke foodies, sambil menunggu ayam yang matang Sekarang kita masak nasi biryani-nya Nah biasanya untuk membuat nasi biryani nih Mereka menggunakan beras yang ukurannya agak panjang-panjang gitu Disebut beras basmati Nah ini dia beras matinya tuh Warnanya gak seputih beras kita biasa Nah dan dia ini teksturnya itu lebih panjang-panjang dibandingkan beras lokal Buat kalian tau nih foodies Beras basmati ini ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan kita Di antaranya dapat mengontrol kadar gula darah Menyehatkan jantung dan juga dapat meningkatkan kesehatan otak Wow banyak ya manfaatnya Kita lanjut masuk lagi Nah setelah bumbu rempahnya tadi direbus sampai airnya mendidih Sekarang saatnya mengeluarkan ampas bumbunya Hingga tinggal air rebusan saja yang tersisa Ini dia yang diimpor langsung dari Pakistan katanya Sip sekarang kita masukin beras basmati-nya yang udah dicuci bersih tadi foodies Kalau udah masuk semuanya ini didiamin sampai mateng Untuk memasak beras basmati kurang lebih memakan waktu 15-20 menit Buat kabar ya Wihis ini wanginya udah mantap banget ya kemana-mana Kita cek lagi yuk beras basmati-nya Jangan lupa nih kita aduk-aduk juga Wah bener kan berasnya udah mateng Sekarang saatnya kita live menjadi nasi biryani Sekarang dipindahin ke tempat tadi yang kita masak ayamnya Nah ini juga tadi ayam ini perlu dengan bumbu ya Kita lihat disini tuh Wow Sekarang dimasukin ayamnya Ayamnya di tengah nasi ditaruh ya nanti Biar dia nanti nasinya matang itu dia tetap stay disitu Jadi meresap nyebar kemana-mana bumbunya Nah sekarang ditumpuk lagi dengan beras yang diatasnya Nah ini dia yang tadi sisanya masih di dalam basmati tadi tuh yang dimasak Kali ini kita butuh waktu sekitar kurang lebih 10 menit Sampai nasinya bener-bener mateng dan bumbunya juga meresap Nah ini apa ini? What is that? Ini is liquid untuk spices Oh ini untuk rasa pedasnya Ya ini biar pedas juga rasanya bumbunya makin tajam Sip semua bumbunya udah masuk Sekarang kita kukus deh Jangan lupa nih sebelum ditutup Kita lapisi dengan kain ya Supaya uap airnya tidak turun ke dalam masakan Karena jika demikian dapat merusak kita rasa masakannya pudis Sambil menunggu chicken biryani nya matang Kita mau buat teh khas takistani pudis Namanya chai tea Caranya tinggal masukin susu cair, kapulaga, kayu manis, fennel seed, daun teh, dan gula pasir Masak deh sampe mendidih Jangan lupa sambil diaduk-aduk juga ya Nah kalau udah berubah warna jadi kecoklatan gini Dan airnya mengeluarkan buih Ini tandanya sudah siap disajikan Oh iya jangan lupa disaring dulu ya Wow Wah akhirnya setelah penantian panjang mateng juga nih Si nasi biryani ayamnya pudis Eits tapi sebentar supaya tambah lengkap sekarang kita buat dulu ya Sepatinya alias selati gandumnya Untuk membuat capati ini Adonan yang terbuat dari tepung gandum, garam, dan air Diuleni pudis sampai adonannya kalis Kemudian dipitikan Setelah itu masak di wajan rata Lihat masaknya aja udah unik ya Capati yang ada di atas wajan ditekan-tekan menggunakan kain Lalu bakar hingga capati mengembang seperti balon Setelah itu udah jadi deh Kalau gitu langsung aja kita coba cicipin satu persatu Yang pertama kita makan dulu nasi biryani nya Wah bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya pudis ya luar biasa Pudis ini gak kaleng-kaleng rasanya Apalagi yang masak langsung diimpor dari negaranya Dijamin lazis Oh iya pudis Sekarang kita cobain juga yang lainnya Cipati ini Kalau disini cocolannya macam-macam nih Bisa pakai yang namanya tadi alu simlah Atau mungkin pakai parata Oke sekarang kita coba makan capati pakai parata Nah parata ini dibuat dari campuran pembobai Tomat timun dan saus khas Pakistan Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Wah sekarang giliran chicken white formanya nih yang kita cobain Bukan masak ayam pakai kurma ya pudis Tapi masakan ayam ini dibuat dari campuran bong bombay Tomat, yogurt, jahe dan bong putih Ini bumbunya ya bener ya Kalau di Pakistan itu bumbunya itu terkenal itu Agak medok gitu jadinya Aduh gimana ya Bismillahirrahmanirrahim White chicken with korma ini Rasanya agak sedikit asem Rasanya bule, campur rendang Ada asem-asemnya Gimana pokoknya campur-campur gitu deh Nah buat kalian yang dari tadi udah ngiler dan kepengen nyobain Langsung aja ke pusat kuliner Timo di Jalan Wahid Hashim, Jakarta Pusat Bukannya dari jam 9 pagi ya Dan tutupnya jam 10 malam Oke, terakhir nih kita tutup dengan chai tea-nya Aduh ini enak banget Terus bikin hangat di tenggorokan Lazis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!